selamat menikmati dan saya ucapkan pada temanku semua dimanapun berada yang muslim ya, selamat menunaikan ibadah kuasa, moga kuasanya jadi berkah dan barokah dan bermanfaat amin, dan saya ucapkan terima kasih pula pada temanku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya, videonya terima kasih tugas saya hari ini adalah ngosok baju dulu ya karena cuacanya di luar lagi lembab lantai aja itu basah ya cuacanya lagi lembab banget karena udah satu minggu lebih ya cuaca dongong lagi hujan terus ini mau ngosokin baju habis itu dimasukkan ke lemari UV karena kitanya njemur baju di dalam cuma menggantungkan kipas angin ya di sana di atas ada kipas angin satu di bawah ada kipas angin satu jadi keringnya itu gak seberapa kering masih ada basah-basahnya jadi harus digosok-gosok terus dimasukkan ke lemari UV ini harus digunakan Terima kasih. 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 Hai kasih air panas ya temen-temen sedikit Hai buat steril ini tadi tak kasih garam air matang dingin Cuma buat ngerendam aja karena ini enggak dimasak sambil nunggu nasinya mau oke ya temen-temen mau manasin ini dulu balado ayam udah tiga hari teman-teman hai 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 nasinya udah oke teman-teman ini udah pindah ke itu karena ini ada airnya ininya harus dilap dulu biar airnya nggak jatuh ke nasi alhamdulillah matang teman-teman bismillahirrahmanirrahim makan apa adanya yang ada di kulkas karena emang majikan hari ini tidak nyuruh keluar ya karena dia sendiri juga keluar jadi di kulkas ada apa yaitu nggak makan balado kayak ini baladonya tinggal sedikit ya teman-teman paling tinggal 4 iris ini kemarin bumbunya cabai merah ada ini serai ya serai daun jeruk bawang merah bawang putih cabai kecil kalau ini sering seringnya sampai itu selamat mencoba pokoknya makin selamat menikmati walaupun blenderang baladonya mantap baladonya mantap selamat menikmati selamat menikmati mau nambah nasi dulu teman-teman wah benar-benar mantap ini bumbunya bisa dipakai maksikan gak ada makannya makan nasinya ugal-ugalan emang udah gak ada apa-apa di rumah sayur itu tinggal timun sederhana tatepin wah bikin nambah nasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini juga tinggal sambelnya aja ayamnya muka gak ada nanti bisa makan nasi pakai apa gitu ada ceplok apa hatep ceplok telur apa juga bisa terima kasih ya mas sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini yang muka video saya ini bermanfaat berguna dan bisa menghibur teman-teman ku semua dimanapun berada sarang dan kiri temanku sangat bermanfaat buat saya agar ke depannya saya bisa buat videonya bisa lebih bagus lagi ya teman-teman dan jangan lupa ya teman-teman kasih saya subscribe like, komen dan pencet tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya karena ini majikan juga barusan keluar ya teman-teman saya masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan walaupun majikan tidak ada rumah tanggung jawab saya itu begitu besar aku mendingan ditungguin majikan aku daripada aku ditinggal kalau ditinggal itu kalau di rumah kotor pasti majikan yang perempuan kamu di rumah kerja apa aja kok ini masih kotor ini masih kotor aku mendingan ditungguin di rumah jadi dia tahu aku kerja apa dan saya akhiri vlog saya ini ya teman-teman karena gimana ya kerjanya juga masih banyak dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa ke video saya berikutnya ya teman-teman dan jangan lupa ya teman-teman dan dukung channel aku Mbok Ewanwan terima kasih dadah